Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Ikan jaguar atau ikan marinir yang dalam bahasa latin disebut Parachromis manaquensi ini dinamakan sebagai Ciclosoma manaquensi. Selain nama, penampilannya juga sangar, apalagi mereka merupakan ikan raptorial yang cukup besar. Ikan ini memiliki banyak fans karena termasuk seklit jumbo yang elok. Agak berbeda dengan siklit lain, ikan ini mulai mendapatkan warna terindahnya ketika sudah mereproduksi. Ketika masih berbentuk juvenile ikan, mereka memiliki garis-garis hitam. Lalu begitu dewasa atau siap kawin, muncul bintik-bintik di sekitar tubuhnya. Untuk itu, mereka pun dinamakan jaguar. Di alam liar, ikan ini memiliki ukuran maksimum 60 cm dengan berat badan beberapa kilogram. Namun, ikan dalam aquarium biasanya lebih kecil, panjang tubuhnya saja sekitar 40 cm. Siklit jaguar memiliki reputasi sebagai ikan yang besar dan agresif. Untuk itu, tidak disarankan menaruh ikan lain, khususnya yang lebih kecil dan kalem untuk dijadikan teman se-akwarium karena bisa berdampak burung. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1867, Ganter mendeskripsikan ikan siklit ini dulu namanya Masinandopsis manekwensi, serta Ciklosoma manekwensi. Habilan aslinya sendiri ada di Amerika Tengah, tepatnya di Danau Managua. Ikan ini lebih senang tinggal di perairan hangat, di mana larun oksigennya cukup sedikit. Terima kasih telah menonton! Siklit jaman sekarang hidup di Danau Meksiko, Guatemala, Singapura, Panama, Florida, dan lain-lain. Mereka bisa tersebar karena para nelayan yang membawanya, namun eksistensi ikan ini berpotensi merusak fauna dan flora lokal. Hal tersebut tak lepas dari sifat agresif dan rakus sang ikan. Secara garis besar, ciri ikan ini memiliki tubuh yang agak oval, memanjang. Dan kurasinya rata, ukurannya besar dan penampilannya gagah, menunjukkan kalau mereka merupakan raptorial yang mestinya tidak diganggu. Rata-rata ikan ini bertahan hidup sampai usia 15 tahun, itupun kalau mereka merasakan perawatan yang baik dan maksimal. Terdapat pola bintik-bintik yang menjadi khas ikan ini, sekilas penampilannya mirip tutul, namun pola bintik-bintik dan bentuk ikan ini bervariasi. Bahkan akan kesulitan menemukan dua ikan ciklit jaguar dengan pola bintik yang persis sama. Sebagai ikan hias air tersebut, Sebagai ikan tawar yang menjadi predator sejati, ikan ciklit ini bisa melahap apapun yang bergerak, mulutnya siap membuka dan menelan apapun. Ikan ini juga senang mengkonsumsi ikan yang lain yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikan jaguar atau ikan mariner jantan tampak lebih besar Ketika masih muda, mereka memiliki bintik-bintik hitam yang banyak Lalu ketika menua, bintik-bintik tersebut berkurang dengan sendirinya Sirip drosal dan proksis yang jantan pun lebih cerah dan tajam Terima kasih telah menonton Namun pasangan keren tersebut tidak tercipta secara instan Mereka masih tumbuh besar bersama-sama Dan mereka akan memilih sendiri mana pasangan atau partner yang paling cocok Induk akan bertelur di atas batu yang besar dan datar Mereka bisa menghasilkan sekitar 5.000 telur besar yang tampak transparan kekuningan Sementara itu, masa instubasinya sekitar 2-3 hari Begitu menjadi juvenil ikan, mereka mesti dikasih makang berupa dapnya dan baby brain shoot Terima kasih telah menonton! Siklus pertumbuhannya yaitu pada bulan pertama Mereka akan tumbuh sepanjang 15 cm Lalu mereka memerlukan 1 atau 1,5 tahun agar bisa menjaga ukuran dewasa Masa pertumbuhannya sendiri berbeda-beda Kadang meski berdasar dari periode pemijahan yang sama Namun ukuran ikan tersebut beragam Tak heran agar terhindar dari kandibalisme Mereka mesti dipisahkan sesuai ukuran Tetap terus jaga alam ya? Agar alam menjadi seimbang Sampai di segi dulu ya video kali ini Semoga pengatuan kita bertambah Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!